Saya selalu coba mainkan kontras-kontrasnya begini Terus kemudian saya mainkan brightnessnya Tak mainkan brightnessnya gak enak ternyata Ternyata setelah saya slide ke kiri Duh kok enak ini Kalau ini sih Kalau saya sih ya Have no problem with this Cuman saya akan potong begini Supaya fokusnya benar-benar kena di armchair Nah ini jauh lebih enak Nah dengan begini Fokusnya adalah disini Ya titik ini Jadi kalau rule of third itu bisa banyak macam Kita bisa ngepaskin di sepertiga Dua pertiganya atau di Empat titik pertemuan nih Satu, dua, tiga, empat Gitu Kalau yang tadi kan gak pas begini ya Ya ininya udah enak Kita lihat juga armchair ini udah enaknya juga Kenapa kalau posisinya dia udah diagonalnya udah benar Ya Karena kebanyakan orang kalau mikir diagonal kan begini Ini gak boleh Nah ini udah benar Diagonalnya agak Begini ya Agak miringnya begini bukan sampai miring landai gitu Nah terus kemudian yang perlu dilakukan tinggal masalah doff Ya Dan kemudian disini Kalau depth of field ya tinggal di depth of fieldnya dimainin Terus kemudian Kalau Untuk Ini cuman sedikit pertimbangan aja Buat kalian Karena ini kosong Ya Ini kan putih-putih-putih-putih ya Ini kan kayak Kayak seakan-akan negative space Karena kayak kosong Itu yang membuat mata kita ini fokusnya malah kesini Nah which is good Kayak gitu Jadi Diperhatikan kalau mau bikin yang kayak begini Coba dipastikan Jangan sampai terlalu banyak objek yang macam-macam di sekitarannya terlalu banyak Karena itu akan malah distract dari poin utamanya Ya Seperti itu Kalau sudah angle begini Saya akan coba sesuatu yang lebih dramatik Apalagi ada shadow-shadow begini Ya Saya makanya selalu coba Kenapa saya selalu bilang Kalau yang pakai color balance Untuk ngetes bagaimana Cara kerjanya Entah mana yang midtone Entah mana yang shadow Mana yang highlight Saya selalu pakai yang biru ini Kemudian saya geser-geser Mana yang kena Ya Nah misalkan ini shadow Nah Yang paling gelap Berarti ini kan Ini Hitam-hitam ini Ini shadow-nya Nah kenyataannya disini Kebanyakan midtone sama highlight malahan Ya Seperti itu Jadi Sama dengan Kalau kita disini Saya selalu coba mainkan kontras-kontrasnya begini Terus kemudian saya mainkan brightnessnya Tak mainkan brightnessnya gak enak ternyata Ternyata setelah saya slide ke kiri Duh kok enak ini Ya kan Jadi Arah mataharinya ini Malah mengarahkan mata kita itu untuk kesini Lucu ya Padahal disini ini terang Tapi malah pandangannya kesini Pertanyaannya kenapa Karena mataharinya ini Dia mengarahkan perhatiannya kita kesini Jadi inilah yang diomong dengan imaginary line Ya Garis-garis imaginary Yang membuat Kita itu matanya lebih tertuju kemana Seperti itu Nah kalau kayak begini ini lebih Lebih menarik gitu Misalkan begini ya Ini Terus Dan ini Coba pakai screen Kurang enak Biasanya saya pakai kernel light sih Tapi ya cara ini juga bisa sih Cara ini ya Asal telaten aja Ya Kayak gini kan udah Lebih enak gitu loh Ya Jadi Kesannya cozy gitu ya Jadi malah bikin orang itu kepingin ada Kepingin tinggal disini Tapi perhatikan untuk ancarnya ya Untuk refleksinya kurang ya Kurang-kurang enak refleksinya Terlalu kenceng Buat saya Depthnya kayak Gak ada Nah begitu saya giniin kan enak ini Ya kan Depthnya lebih kerasa Seperti itu Ya Jika kalian suka video ini Dan Bersambung value Untuk kalian Tolong Share Like Subscribe To the channel And Tag your friends And Leave a comment And my name is Rinaldo From 2G Studio And I'll see you On the other video Bersambung value